yuhuuu selamat datang di vik alba dan welcome to rap survival di kreatif mode di episode ke-53 ya dan oke seperti di episode kemarin ya jadi di episode kemarin itu kita ngobrol-ngobrol dulu ya jadi di episode kemarin tuh kita habis bikin itu ya itu apa itu dermaga ya jadi saya sudah membuat dermaga ya seperti permintaan dari kalian gitu kan membuat dermaga ada dua biji ya dua buah ya ada dua kapal di seberang sananya gitu kan jadi saya sudah membuat di episode kemarin dermaga di sini ya dermaga buat di desa kita gitu kan ya ini desa apa desa dong apa kapal-kapalnya dan di episode kemarin ada yang berkomentar ini ya apa itu minta dikasih cahaya penerangan atau lampu gitu kan nah ini saya sudah kasih obor-obor dan ada yang meminta dan lupa juga ya saya lupa ngasih ini aja apa itu setir ya setirnya ini saya lupa iya masa kapal gada setirnya gimana cara belok dong hahaha aduh aduh jadi lupa jadi satunya sudah saya bikin gini nah kan jadi sudah mulai cakep nah ini udah udah saya warnai di bagian depan ya ini mau saya kasih rumput semua cuman kayak gimana gitu ya apa nanti ya terserah kalian ya nanti yang cocok di seberang sininya dikasih apalagi tinggal tulis kolom komentar ya Jui untuk di bagian depan gapuronya ini apa dikasih taman-taman apa ya semacam di sisi pinggir-pinggirannya gitu nah pakai semacam gini nih pohon-pohonan gitu nanti taman bunganya apa seperti apa tinggal tulis di kolom komentar ya dan untuk kali ini ya video kali ini tapi sebelum kita memasuk gamenya yang bagi kalian yang belum berlangganan dan belum bergabung menjadi Sobat Vicky langsung saja ya di subscribe dan di like nya ya untuk membantu channel ini semakin berkembang ya dan ya karena asalnya sedikit lagi kita akan menyampai 1000 subscriber ya jadi bantu support saya ya support saya supaya makin semangat gitu untuk uploadnya dan tepatnya di video kali ini kita akan akan membuat ini ada dua pilihan ya membuat ruang guru ruang rapat guru gitu kan ruang apa ya ya pokoknya rapat ruangnya bagian guru itu kepala sekolah di sini atau kita membuat tempat wudhu ya tempat wudhu toilet di musyola kita ini kan belum ada ini ya toilet laki-laki sama perempuan ya Nah kalau mungkin toiletnya tuh saya akan pisahkan gitu di samping sininya mungkin sebelah kanan sini tuh toilet laki-laki sebelah kirinya toilet perempuan gitu kan Nah terus ada ide lagi juga ini nanti mungkin ya episode seberapa gitu saya akan bikin kantin ya hahaha jadi dari kalian ada yang berkomentar juga kan ada yang meminta untuk bikin kantin akan nah mungkin kantin itu aku saya akan panjangin gitu kan kantinnya di belakang sini nih belakang sekolahan gitu kan dan di samping sininya nih nih ruang apa ya ya ruang kepala sekolahnya gitu orang guru-gurunya gitu nanti saya akan lantaiin lantai dua gitu kan nanti saya akan nyambungin lantai duanya ke akses ke seberang sini gitu kan untuk pilihannya berarti kita mau bikin kepala apa itu ruang kepala sekolah dulu ya jujana videonya kita akan bikin tempat wudhu dan videonya lagi mungkin ya mungkin kalau ada masukan lagi dari kalian kalau nggak ada ya saya akan bikin ini ini ya yang permintaan kalian dari sebelumnya gitu membikin kantin ya kantin sekolahan ya kita berada dimana nih udah deket musyola ya ayah kita akan membuat episode kali ini ini ya ruang kepala sekolah ruang guru gitu kan membuat ruang guru berarti ini ditambah dulu ya my friend untuk petakannya yang untuk itu ya yang ada yang berkomentar juga itu minta dibikin pasar malam yaitu saya emang sedikit susah ya untuk pasar malam kan seperti kayak wahana gitu kan Nah itu wahana itu apa ya model-modelnya gitu saya belum masih belum menemukan ide gitu kan masih belum menemukan ide untuk wahana semacam kayak apa komedi putar atau semacam apa itu ya yang bundar-bundar keliling gitu Nah itu saya masih belum menemukan idenya gitu kan mungkin waktu apriko saya coba-coba ini soalnya udah dua hari nih untuk mikirin itu itu cukup susah ya kalau untuk pasar-pasar yang gak jualan-jualan gitu bisa saya masih bisa kalau untuk wahana-wahana nya gitu Nah itu saya sedikit susah my friend jadi kepala sekolahannya itu mulai dari sini nih ya kan mulai dari sini makanya mulai dari sini nanti di belakang sana itu tempatnya kantin ya kantin sekolah kita gitu kan jadi di sini ini kita bikinin ruang ini ruang sekolahnya ya kita petakin dulu ya untuk masalah apa itu masalah anunya nanti belakangan ya ini kita petak-petakin dulu masalah untuk cendela pintunya nanti aja ini berapa petak ini berapa petak dari seberang sana 123456 untuk seberang sininya 1234567 aha tujuh tujuh sama enam kayaknya yang ganjil-ganjil aja ya apa genap ya genapin aja Oke kita kembali fast-person lagi aja soalnya kalau itu set-person itu sedikit ngelag ya tah kenapa ini sedikit ngelag ya dapat delay gitu kan sedikit ada delaynya jadi kita fast-person aja ya ini kita tutupin dulu nanti untuk apa ya untuk masalah dong saya nah ini saya udah bentukin kotak-kotak gini ya udah bentukin kotak-kotak gini nah ini gimana ya hmm ini gimana kayaknya cukup ya apa terlalu besar ya kayaknya cukup untuk ruang guru nanti kan untuk rapat tuh mejanya pasti keliling gitu kan di sampingnya mungkin kalau lantai pertamanya itu ruang guru lantai keduanya mungkin itu ya rapat gitu kan tepatnya rapat guru-guru gitu berarti untuk pintunya kita bikin di sini kan di samping sini apa dua pintu ya di sini juga boleh bolehlah dua pintu ya ini posisi ha ya gini sedikit ada hias jelasannya gitu kan ini kita tinggal kasih itu di samping sininya pintu udah ada berarti untuk tangga ya tangganya Oh harus di luar jangan di dalam ya harus di luar ruangan ya kok saya sedih dalam sini sedikit ngelag ya Oh ini loh mungkin saya saya melihat apa ini melihat sekolahan sekolahan apa-apa itu sedikit ngelag ya kalau melihat keseberang sana ya Waduh bahaya dong hahaha nah ini untuk gimana ya tangga-tangga lagi kayaknya tangga lagi di sini ya tangga buat guru-gurunya naik ke atas gitu janganlah ia gimana ya bingung my friend ini disini ya biar sejajar sama situ berarti disininya ini harus sedikit tinggi lagi ya waduh bolong my friend bolong 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 dong hahaha bolong bolong untuk ruang guru ya ruang guru kita agak sedikit depanan soalnya ini sedikit agak tinggi jadi kita akan bikin ruang gurunya ini sedikit agak tinggi ya nah udah jadi seberang sininya berarti tinggal naik ke atas ini saya nih naik atas harus dibikin gini nih mau gak mau ya Nah gini terus dikasih tangga yang kecil lagi biar biar bisa naik lagi nah kayak gini terus mungkin kasih gini nah kan udah waktunya kita tutupin ya bagian atasnya ini ya oke untuk lantai duanya udah jadi ya lantai duanya udah jadi waduh kalau saya melihat sana sedikit ngelek ya hahaha sedikit ngelek ya my friend mungkin banyak ini bangunan-bangunan ya kayak semacam apa itu kepala apa rumah desa-desanya ini ada sekolahan ada warnet ada mushol lagi itu mungkin sedikit ngelek ya kalau saya melihat di seberang sana itu kalau kita melihat di air wah IPS saya 60 itu bagus yang ini ini berarti kita harus ditutupin ya ruang guru ya ruang guru ruang guru mungkin ini gini itu pintunya ya eh gausah ya eh gimana ya hahaha bingung dong kok malah bingung ya mungkin gini ini iyalah untuk masalah cendelanya nanti aja ya belakangan untuk masalah cendelanya udah tertutup semua disini disini sudah tertutup semua mana pintu ini pintu keluarnya ya pintu keluarnya disini berarti harus dikasih pagar pakarnya pakar gini aja ya temboknya panggarnya gini biar aman gitu kan kalau sininya mungkin kasih pakar ini nih pakar yang kecil pakar gini nih nah 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 gini kan ini mungkin buatin ya buat bagian apa ya setelah saya setelah saya apa ya bagian depannya gitu kan dikasih jalan gini ya kasih jalan gini nah sekarang untuk cendela-cendelanya ya ini pintu seberang sininya ada pintu nih nah oke cakep 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 sekarang kita lanjut bikin ini ya apa itu ah ini ya bikin sininya nih atapnya gitu kan Nah kita kasih ini ya pavon pelafon ya namanya apa ya pelafon kalau biarkan diruang-ruangan gitu kan CC kalau gitu berarti saya butuh yang miring-miring ini buat naik ke atas ini buat naik ke atas eh nyangkut dong buat naik ke atas nah gini nih Oke langsung ditutup lagi nanti kita kasih atapnya ya Nah udah bolongin satu dulu ya buat kita saya turun gitu kan buat saya turun berarti harus ditutupin tinggal gini ya eh gimana ya Hai ah gimana ya dari sinikah Hai kayaknya dari sini ya Hai kok mau my friend Oh salah dong nah gini nih salah tempat tadi aku ya ini harus benar ini harus genap ya tua ke empat lima waduh lima eh lima petakan mincak apa sejak cukup gak ini ya pas gak ya ini ganjil ya hitungannya ganjil sih bukan genap ya hitungannya wah ini bagus juga ya Wah kita lihat dulu ya kita bikin-bikinin atapnya dulu nih wuuh tertanya ternyata cukup ya cukup ya cukup mah ternyata cukup my friend Nah kalau di atas sininya wah orang saya ada di dalam ya orang saya ada di dalam berarti ini tinggal tutupin gini nih nah gitu kan kita masuk kedalam mah ini ya jadi saya ada di atap apa bagian atasnya ya kita turun lagi ini kita tutup terus ini kita buang ya udah jadi untuk bagian ruang gurunya jadi disini ruang gurunya yang bawah itu ruang rapat ya ini buat rapat yang disininya nih jadi seperti itu ya ini kita kasih pilar dong kalau dikasih pilar nanti sedikit infil ya infil ganti sedikit curiga ya Nah kayak gini jadikan semacam kayak itu menahan gitu kan sini mungkin lagi nah kayak gini nah ini udah ada ininya ya udah cakep nih kita kasih pagar-pagar buat disininya ya buat di area PR ya dong apa ini ruangan sekolahnya gitu ruang kepala sekolahnya kita kasih gitu berarti kita harus pintu-pintunya gini aja ya Nah pintunya gini oke jangan lupa dikasih pilar-pilar gini ya biar mempercantik gitu kan biar nanti warnanya itu mempercantik biar ada sedikit apa hiasan hiasan gitu ya hiasan ya gitulah hahaha yang bagian bawah untuk ngasih pilarnya saya sudah ya tinggal yang bagian atas ini bagian atasnya dikasih ini pokoknya semua yang bisa dikasih pilar harus dikasih ya biar ada variasinya bahwa setiap kali aku bikin pilar pasti ngomong ya ngomong setiap kasih variasi-variasi gitu kan sudah berarti tinggal yang pakar ini pakar yang kecil aja itu besar-besar ya pilar yang kecil yang setengah gitu nah gini sini 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 pasang semua Boy pasang semua Boy 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 ini Oke udah udah berarti tinggal diwarnai ya ini kalau warnain suka kali kalau kalian sukanya sih itu sih langsung jadikan hari ini juga gitu satu video gini kan Nah kalau kita lihat coba di mode terbang mana sekolah kepala sekolah ini ya ruangan sekolah waduh terlalu ini ya terlalu gelap ya kalau kita review di waktu malam hari ya soalnya bulannya itu bulan ter oh terbenam itu terbenam lagi sini pagi hari ya tomorrow Oke my friend Oke jadi udah pagi hari ya jadi tadi udah saya warnain ya warna-warna ini jadi udah saya skip aja ya ini untuk mewarnainya langsung jadi kayak gini ini masih belum sebagian ya masih 80% untuk mewarnai di bagian ruang kepala sekolahnya ya masih belum jadi ya Jadi kita sambil gitu nah disini saya sudah membuat tata letakannya buat ini ya buat apa kepala sekolahnya sama guru-gurunya buat rapat gitu jadi modelnya kayak u gitu nah disananya Nanti saya kasih monitor ya monitor ya kayak papan gitulah papan yang sedikit besar ada enggak yang sedikit besar ya kayak gini kan kita coba lihat uh ini nih bagus ini papan buat ini ya buat nah kayak gini nih Oh ini ini buat warga eh warga dong buat guru-gurunya kalau rapat gitu kan pakai layar pakai apa ya semacam Oh ya berarti dikasih inilah kayak apa ya monitor apa itulah trim apa ya buat nganu layar itu apa ya saya lupa cuy apa itu ya buat anunya apa ya semacam anu layar itulah apa itu hahaha yang ngeluarin layar apa cahaya cahaya gitu yang nanti muncul di itu di layar biasa layar tancap nah itu apa namanya aku lupa my friend Aduh lupa nih ambil yang biasanya gitu taruh di tengah gini kan nah kayak gitu kan taruh di tengah situ berarti yang tengahnya itu kita kasih apa ya yang cucuk yang cocok yang cocok ya kita akal-akalin nah dia kalian pakai apa ya my friend saya kok bingung ini nah ini kita kasih laptop laptopnya ya laptop apa itu kepala sekolah-sekolahnya gitu kan laptopnya terus kursinya kursi yang bagus dong yang ini dong ini kita kasih berapa ya kasih 10 aja dulu oke nah itu yang untuk tengah sini saya bingung mau dikasih apa gitu kan hahaha saya masih bingung nah ini kita kasih kasih sedikit rotate nah biar enggak sejajar gitu kan biar ada varianya gitu ini waduh buang dulu ya hahaha biar ada waduh salah-salah cuy bukan dibuang maksud saya dirotet gini loh nah kayak gini ini rotet yang bener-bener ini udah taruh di sini masih ada masih kurang ya ternyata ya kurang-kurang dua lagi dong monitornya apa laptop laptopnya kurang dua lagi nih taruh di sini disini taruh eh kok malah dibuang my friend sedikit rotet miring-miring gitu kan miring kesana aja lah nah kayak gini sininya juga nah kayak kayak gini udah saya kasih monitor money monitor apa laptop laptop berarti tinggal dikasih buku-buku gitu mungkin dikasih makanan boleh gitu makanan berapa ya makanannya enam ini ada bunga-bunganya gitu udah ini berarti kita kasih ini kasih tengah bunga satu gini terus sama apa tadi ya mungkin pakai ini ya my keren untuk ini nih apa itu untuk yang ngasilin gambar-gambar itu di depan sana ya mungkin pakai ini gitu kan masa pakai itu dong hahaha ya anggap saja lagi pakai gitu kan nih kita kasih konsumsinya gitu makanan-makanannya gitu makanan ini harusnya gak usah banyak ya cukup satu di tengah gitu kan kita ya Rotet nah cukup satu aja di tengah gini nah kayak gini ada makanan-makanan berarti tinggal kasih buku-buku buat ini buat apa ya semacam referensinya gitu kan referensi gak tuh haha referensi yang ini buku lagi masih banyak buku-buku yang aku ini ambilin tadi ya ini ada yang lebih banyak bukunya gitu kan nah ini bukunya mungkin buku PR PR nya ini ya anak sekolah sekolahan gitu kan haha banyak pekerjaannya gitu nah ini buku-bukunya yang banyak itu ya sini ini kok sama dong jangan kasih yang sama lah sedikit beda-beda gitu biar sedikit apa ya sedikit detail gitu kan mungkin numpuk lagi nggak bisa ya ditumpuk lagi juga bisa jadi nggak bisa berarti udah dikasih buku-buku gini untuk rapat sekarang mungkin kasih foto-foto ya kasih foto-foto hiasan ya my friend hiasannya itu yang ini nih ini ada kepuluh foto kepala presiden hahaha ini fotonya kepala sekolah gitu Oh jangan banyak-banyak harusnya sih foto artik stick ya artik sticknya kita kasih ada jam fotonya kita taruh di sini biar sama gitu kan sebelah sininya juga nah gini terus kita kasih foto kepala presiden mana Oh ini di samping sini ya kita kasih foto kepala presiden di sana ya kepala presiden kita ya wah ini udah udah ada foto kepala presiden terus kasih foto apalagi ya foto kepala sekolah mungkin di belakang sini ya lupa nggak bisa nah foto kepala sekolah kita taruh di sini ya kepala sekolahnya laki-laki ya mungkin di atasnya jam gitu kan nah kayak gini atasnya jam oke cakep terus apalagi ya yang mau dikasih di bagian ruang rapat ya mungkin langsung saja kita kasih kursi ya kursi di sini nah sedikit miring mungkin miring gini sininya mungkin sedikit ke dalam gitu loh kok nggak mau ya Oh agak kedalam nggak mau ya Nah kita miring-miringin gini aja ya biar enggak sama persis gitu kan Oh iya agak kedalaman enggak mau my friend nah harus di sedikit belok-belok ini gitu ya biar sedikit detail detailnya gitu masuk nah kayak gini nah jadi udah eh kok keluar nah nah jadi udah ada ya ruang kepala sekolahnya nih ruang rapat ya ruang rapatnya yang lebih pastinya gitu kan kita tinggal kasih tong sampah ya sama cahaya lampu nih cahaya lampu jangan lupa dikasih Hai sama hiasan ya Iya cita saya ada hiasan enggak tanaman bunga Oh masih ada masih ada nih untuk lampu kita kasih taruh di sini dekatnya ini ya dekatnya monitor terus bunga-bungaannya dikasih di sini biar sedikit cantik gitu di depannya gitu kan langsung mana ya sini ajalah eh kurang bagus kurang bagus terlalu di ujung di ujung lagi di sini Hai Nah kalau gini sedikit cantik kan kalau gini nih ini lampu di seberang sininya buat saya penerangannya gitu kan sini lampu lagi mungkin eh kok mau my friend sini mungkin nah gini seberang sininya wah sedikit sulit nah harusnya udah mulai cakep Oh harusnya udah mulai cakep ya my friend nah ini kok kosong ini ya kok ini hahaha ini kok belum diwarnai bagian atasnya saya Aduh lupa dong lupa warnai A udah jadi Wow untuk ruang kepala sekolahnya udah cantik ya Oh ya tong sampah lupa dong tong sampah nanti gurunya buang sampah sembarangan gak tuh hahaha atau sampah tong sampahnya ya mana ya tong sampah yang kecil tong sampah mana ya tong sampah dong tuh kok ada oh ini sini loh ini mungkin berapa ya mungkin 33 cukup mungkin jadi kita kasih taruh di samping sini-sininya gitu kan di tengah-tengahnya gitu nah di tengah sininya jadi kita kasih satu persatu biar apa yang seberang sananya buang di sini yang sebelah sini buang di sana gitu kan nah cakep kan berarti di sini kita tinggal kasih foto-foto ya sini belum dikasih foto yang belakang sini ini masih ada kasih foto lagi dong biar sedikit cantik nah kayak gini jadi belakang sinya udah mulai cantik ya tinggal hiasan-hiasan put-putnya ini hahaha put-putnya pot-putnya kita kasih WD mulai cantik my friend my friend sininya juga kasih dikasih dong nah wah mulai cantik nah ini atas sedikit kosong dikasih apa ya untuk atas ya masa dikasih foto-foto lagi ya kalau foto terlalu banyak nanti nggak cocok ya hahaha kalau foto terlalu banyak iya karpet mungkin Iya di sininya mungkin dikasih karpet gitu kan gimana ya Nah kayak gini nih kalau dikasih karpet nah kayak gini gimana gimana kita coba lihat Nah jadi setiap setiap apa ya setiap gurunya tempatnya tuh saya kasih karpet gini ya Hai nah kayak gini nih nah kayak gini nih udah saya kasih karpet wah bagus kan udah saya kasih karpet apalagi ya apalagi ya oke apalagi mungkin udah ya untuk di bagian ruang rapatnya gitu kan udah selesai berarti tinggal wah ini berapa menit ini waduh hahaha udah hampir ini udah hampir udah lebih satu setengah jam ya abadi disini tinggal kosong ini my friend berarti tinggal dikasih ini ya mungkin dipisahkan gitu dipisahkan mungkin pisahkan gini aja ya Hai buat apa ya semacam lemari-lemari itu ya lemari lemarinya itu guru-gurunya gitu kan disini mungkin Iya mungkin gitu aja ya itu ini untuk pemisahnya gitu kan jadi biarkah kosong-kosong om plunga ini kita kasih harus yang banyak dong Hai kalau lemari lemari yang bagus lemari yang bagus mana yang kita mau yang putih ya mungkin putih berapaan gitu berapa oke gini mungkin lemarinya mana lemari-lemari kita taruh disini satu sudah terpasang satu lagi satu lagi disini nah oke udah dan tinggal lemari buku walau lemari buku itu kita kasih di seberang sini nih seberang sini nih lemari buku mungkin buku-buku itu kan biasanya harus kepala sekolah kan eh kepala sekolah ruang guru kan pasti banyak lemari buku kan buat nampung-nampung apa itu ya apa ya PR PR nya anak-anak sekolahan gitu kan mungkin harus dikasih banyak gini kan nah mungkin kelas berapa ini buat kelas berapa gitu maksud saya nah disini mungkin dikasih aja ya taruh disini nih nah kayak gini nih gimana 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 menurut kalian ya indikasi enggak buat Oh jangan mungkin dikasih meja eh meja lemari yang kaca itu kan ada lemari kaca ya nah ini lemari kaca ya terus mungkin tempat duduk santai-santai nya ini ya santai-santai nya apa itu santai-santai nya ini guru-gurunya mungkin masak dikasih tempat santai dong kebangetan dong hahaha ini mejanya gurunya ya berarti disini aja ya meja gurunya eh mana sih nah kayak gini nih maksud saya meja gurunya tempat santai-santai nya gitu kan tadi saya ambil meja ini dikasih karpet dulu ya biar sedikit cantik ya gini mungkin nah mungkin kayak gini karpetnya eh kayaknya kurang lurus ya kurang kesinian nah kayaknya kurang kesinian nih ini kita copot-copot my friend cc nggak kelihatan kagetan nah kayak gini nih terus kita kasih mejanya gitu mejanya waduh kurang kok mejanya masih kurang cuy mejanya masih kurang kita satukan lagi disini nah kayak gini nih untuk meja eh meja apa itu uang uang gurunya ya mungkin diwarnai apa hijau mungkin ya Nah kayak gini nih jangan lupa dikasih lampu buat penerangan di tempat ini tempat sininya ya jangan lupa dikasih lampu disininya setiap lampunya dikasih jangan lupa nah oke lumayan tinggal di sini ya mungkin kasih foto gitu kan disininya nah sininya mungkin dikasih foto terus jangan lupa dikasih foto kepala presiden ya kepala foto kepala presidennya dipasang juga foto kepala presiden des satu lagi dikasih disini des nah kayak gini nih udah cakep kan udah cakep ini lemari kasih lemari nggak ya harusnya sih banyak lemari-lemari kalau buat ini ya terus berarti kita tinggal kasih bunga-bungaan sama pot sama makanan gitu sama cemilan-cemilannya buat gurunya di sini sama mana ada bunga lagi ada bunga lagi tapi di sini nih cemilannya satu terus kita kasih yang ini nih nih buku-buku mungkin dikasih juga gitu kan ya ada ini jam ada meja ya Pak jam-jam ya gitu ya seneng apalagi tadi ya udah ini kita mungkin kasih snack snacknya gitu di sini terus ini juga kita kasih buku wangi ini mungkin buku PR PR nya anak-anaknya gitu kan anak sekolahnya itu atus untuk jam-jam kita taruh di mana di sini kan jam sama ada kalender ya kalender di bawahnya gini Wow udah hari 42 ya udah hari ke-42 nah kayak gini gimana udah mulai cantik-cantik kan udah mulai cantik-cantik aja dikasih foto-foto lagi ya mungkin ya untuk kasih foto mana lagi ya sini nggak mana lagi ya mungkin tanaman-tanaman tanaman yang kecil ini kayaknya ya tanaman yang sedikit kecil di sini nih nah sedikit biar ada seger-segernya gitu kan biar ada seger-segernya gitu Nah udah 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 gimana didalamnya udah cantik ya Wah ini ruang kepala sekolahnya ya ya ruang santainya guru mungkin kita kasih tanda tanda doktec eh doktec apa itu yaitu ya sik gitu ya kayak gini kita akan kasih di seberang sini kurang tinggi ya kurang tinggi ya hehehe kurang tinggi dong Nah kayak gini nih kita kasih ini apa ya ruang guru ruang the shift enter guru ah kayak gini ya ruang guru ah mungkin kayak gini ya ada ruang gurunya akan nggak udah mulai cakep jadi disini ruang guru Oh iya yang atas belum saya warnai my friend atas sininya belum warnai mungkin sama kayak itu ya kayak itu sekolahannya gitu warna biru ya soalnya rekodnya ini saya sudah mulai lama ya udah mulai hampir satu jaman ini hampir satu jam ini saya ngerecordnya ini ya mungkin ini mentah apa itu hasilnya mungkin tiga puluhan atau ya empat puluhan gitu kan Nah udah saya warnai disini Oh iya lantainya my friend lantai sininya sama pagar belum dong Waduh ternyata masih tadi belum disininya nah ini pakar putih nanti tiangnya itu warna hitam gitu kan untuk tiangnya sekarang tiangnya warna hitam ya BCW teman-temanku nah kayak gini Oh jangan itu warna apa itu ah kayak gini ya sekarang tinggal tiang tiangnya di sini nih diwarnain diwarnain Oh hampir selesai ini kayaknya ya hampir selesai kayaknya disini untuk episode kali ini kayaknya nih Nah udah selesai kita lihat semuanya sekelilingnya udah ya Oh ini di atas masih ketinggalan dong di atas sininya nih nah udah jadi Oh ya mungkin dikasih anten-anten gitu kan Nah kayak gini anten-anten buat disininya nih Nah bisa kasih anteno hahaha bisa kapan kita kasih anten cakep jadi mungkin anten penangkap sinyalnya sekolahan gitu kan kalau gak gitu penangkal petir gitu kan Nah kita kasih satunya disini Oke mungkin 22 kurang satu lagi ya mumpung akan malam hari ini ya jadi kayaknya kita akan akhiri untuk video kali ini tapi sebelum itu bagi kalian yang belum bergabung ya jangan lupa ya di subscribe dan di support ya untuk channel kita channel Vicky Alba ini biar apa ya biar semangat semangat lagi gitu ya upload-uploadnya ya Oke jadi sebelum saya penutupan jadi kita akan review lagi gitu kan kita akan review lagi jadi disini ini meja e-meja lemari lemari gurunya gitu kan lemari apanya gitulah ya pokoknya lemarinya ini lemari buku-buku ini ya anak-anak anaknya gitu kan buku anak-anaknya sekolahannya gitu mungkin yang ngumpulin PR kelas berapa nih kelas 123456 gitu kan ini guru apa tempat santai-santai gurunya gitu kan duduk santai di sini nih mana nggak kelihatan cuy nah duduk santai seperti ini gini kan nah terus kalau di bawah eh kok bisa berdiri Oh masih duduk ya Nah kalau di bawah sini ini tempatnya ruang rapat gitu kan ruang rapat guru-guru nah ruang rapat guru-guru udah cantik ya Wah jadi di sini ada kursi-kursinya udah ada apa ini kayak semacam meja makanannya laptop laptopnya itu papan apa itu ya papan yang itu buat layar gitulah buat yang ngasilin gambar lebih besar gitulah ini di tengahnya gitu ya apa itu nama yang di tengah Nabi ayah itu pokoknya itu ya aku orang tahu cuy namanya itu ya ya pokoknya itulah untuk di bagian ruang rapat ini rapat yang di atas itu ruang guru ya Oke jadi seperti ini dulu ya untuk video kali ini dan mungkin videonya kita akan ini ya kita akan apa itu upload ini tentang bikin tempat wudhu ya tempat musyola tempat wudhu musyola gitu kan karena musyolahnya udah jadi beberapa hari yang lalu cuman belum ada tempat wudhu nya nanti warganya protes ya cuy wah ini jadi sekolahnya kita sudah ada tempat ruang gurunya ya ruang rapatnya diseberang sini wah cantik kan oke nice gitu kan dan kayaknya saya akan akhiri ya videonya sampai disini dulu gitu ya cuy Oke cuy mungkin cukup sekian video saya kurang dan lebihnya tolong tulis di kolom komentar dan jangan lupa berlangganan saya Vikal pun pamit sampai bertemu di next video bye bye hai 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 Terima kasih.